Halo guys, kembali lagi bersama Dapur Mama Dayan di video kali ini kita mau masak lape sagan guys makanan khas orang Minang guys nah ini udah kita siapkan bahan-bahannya sebelum masuk ke video kita selanjutnya jangan lupa like sub dan komennya ya guys biar kita lebih semangat bikin videonya oke guys ini ada daun pisang yang nanti bakal kita gunakan sebagai pembungkus lape nya guys dan ini ada beras ketan beras ketan ini udah kita rendam selama 3 jam ya guys kemudian kita keringkan nah selanjutnya ada pisang guys ini ada 6 biji pisang ini pisangnya emang udah kematangan makanya kita mau bikin lape aja lah pertama-tama kita kupas dulu pisangnya ya guys kita kupas semuanya sampai bersih kemudian nanti bakal kita hancurkan agak susah sih ya karena udah mateng jadi lengket gitu tuh guys kulit harinya itu yang harus pelan-pelan banget ok oke ya 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 oke guys ini pisangnya udah pada kita buka semua jadi mau kita hancurkan ya kita wasukin dalam wajah kita tekan-tekan dengan garpu guys tuh kelihatan kan gampang karena pisangnya emang udah matang jadi hancurnya segera gampang terima kasih telah menonton! ini pisangnya udah hancur guys tinggal kita tambahkan bahan-bahan lainnya pertama-tama kita masukkan 5 sendok makan gula ya guys nah kita masukkan 4 lahan lalu kita campur sampai merata ya guys setiap selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh garam biar ada rasa buruk-buruk guys nah semuanya udah tercampur selanjutnya kita masukkan kelapa parut ya guys ini seperti apa parutnya kita gunakan setengah kelapa aja ini tadi karena mau masak yang lain jadi saya beli 1 kelapa ya guys kita bagi 2 sambil diaduk sama Dayani Dayani udah penasaran ya oke kita aduk sedikit lagi untuk tercampur lalu kita masukkan bahan yang terakhir guys di sini berat sepertan sebanyak 250 gram ya guys kita campur perlahan ini biar merata ya 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 selanjutnya kita potong-potong daunnya ya guys seluas lima jari aja biar lebih gampang dan pas ukurannya ya 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 selanjutnya adonannya kita masukin ke daun ya guys satu sendok aja set centong ya masukin terus kita bungkus pakai daun ini harus cepat sih karena adonannya agak lembek ya oke guys ini udah ada beberapa yang kita bungkus setelah itu kita kukus ya guys kukusannya tadi udah kita panaskan tinggal kita masukkan lapi ini akan kita kukus selama 25-30 menit ya guys biar mateng ini udah 25 menit guys tuh dilihatkan yang di atas itu ya yang pertama adonan pertama kali kita kukus tadi ini udah mateng guys tuh lihat kan kita angkat ya satu-satu panas ini ini guys ya beberapa yang udah kita angkat kita coba buka ya masih panas banget guys coba kita buka pelan-pelan ya tuh masih ada asapnya guys ngebul mana sih tuh udah mateng guys karena baru banget ya matengnya baru diangkat jadi masih agak lengket-lengket gitu guys udah kita potong dan lihat ini udah mateng sampai ke dalam ya guys dan rasanya manis mantep terima kasih ya guys udah ngikutin tadi kita masak dari awal sampai mateng sampai bertemu di video selanjutnya siu ternyata kuali kita